Oke selamat malam semua, baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden bersama Pak Ara dimana kami menyampaikan bahwa banyak sekali harapan bahwa di jeda mesin kompetisi ini ada pertandingan-pertandingan yang bisa juga membuat klub-klub ini lebih siap lagi untuk pertandingan Liga 1 yang dimana Liga 1 ini banyak juga perubahan yang terjadi di Liga 1 dimana sistem FAR akan berjalan penuh lalu juga di Liga 1 juga ada 8 pemain asing yang 6 di lapangan yang 2 itu menjadi cadangan ditambah lagi kewajiban memainkan seluruh pemain tim nasional yang ada di klub masing-masing dan ditambah lagi juga kita harapkan adanya beberapa wasit asing yang akan memimpin pertandingan di pada bulanannya dan tentu banyak klub kemarin bicara kepada Liga dan kami PSSI mengharapkan ada turnamen sebelum musim kompetisi tetapi tentu kan karena waktunya sempit makanya kemarin dari Liga kita memilih beberapa klub yang akan ikut dalam kompetisi ini dan tentu Pak Ara tadi langsung menyampaikan ke Bapak Presiden bahwa kita akan menggulirkan tentu yang namanya Piala Presiden yang memang sebelum-sebelumnya sudah berjalan dengan baik gitu dan insya Allah pembukaan itu nanti tanggal 19 di Jawa Barat di Bandung Bapak Presiden akan hadir dan mudah-mudahan ini juga memperbaiki daripada animo daripada masyarakat yang hari ini juga menunggu-nunggu ada perbaikan yang ada di Liga tentu kita trial secara penuh di turnamen Piala Presiden ini Pak Ara mungkin bisa tambahkan sebagai Ketua Panit ya Terima kasih Pak Ketua Umum Tadi kita diterima dan memang Bapak Presiden arahannya jelas bagaimana sepak bola PSSI di bawah pembinaan pering sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa yang belum pernah dicapai sebelumnya kedua juga transparansi yang dilakukan dan juga begitu banyak event-event seperti Asian Games yang sudah dilakukan dan juga Piala Dunia yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang sebelumnya belum pernah dilakukan di Indonesia dan itu adalah prestasi yang sangat membanggakan dan bagaimana Piala Presiden ini juga jadi role model dalam transparansi nanti tidak ada uang dari BUMN, APBN maupun juga dari APBD tetapi kita semuanya dari sponsor dari swasta murni karena kita membangun industri olahraga kemudian juga nanti diaudit selama ini diaudit oleh PwC yang memang sangat credible, kelasnya internasional sehingga Indonesia akan makin dipercaya oleh dunia dalam bidang olahraga kemudian juga tidak ada pengaturan skor kemudian juga sportivitas dan juga tadi sesuai arahan Pak Presiden yang disampaikan Pak Erik bahwa keamanan nanti TNI dan Polri Bapak Panglima TNI dan Pak Kapolri juga akan dikomunikasikan oleh Bapak Presiden dan Pak Erik dan kami untuk mohon dukungannya untuk keamanan supaya ini menjadi suatu acara olahraga yang bisa jadi contoh yang baik dan benar bagi sepak bola Indonesia ke depan Terima kasih Pak Erik Bukan, ini Piala Pramusim yang memang sebenarnya sudah bergulir beberapa kali cuman kemarin memang kan ini baru pertama kali jadwal Liga juga kita atur 3 tahun ke depan nah memang di jeda-jeda ini kita coba isi dengan beberapa event lah supaya memang klub juga punya pemanasan, punya persiapan lebih baik apalagi menuju Liga yang memang hari ini berubah total gitu jadi perlu adaptasi Pak Berhati ini resmi PSS yang menggelar terus yang kedua jumlah klubnya berapa dan itu sistem? nanti dari Liga akan press conference besok ya detail kotanya dimana, jadwalnya seperti apa supaya biar nanti Pak Nitya yang lebih menjelaskan spesifik yang tentu diinginkan oleh teman-teman media gitu oh, selalu lain itu bisa diinginkan dua-satu media? dua-satu aja sebut ya, ini Pak Ara mengumpulkan dana besar ini akan hadiahnya 5 miliar juara satunya wow, itu kan? berkat kepercayaan kepada Pak Erick enggak lah, ini kepercayaan itu sama-sama lah dari sponsornya gak susah kalau dipercaya dan transparan sponsor juga datang kok dengan itu ya kita sudah sampai ke sini berkat aran Pak Jokowi ya dan juga kepada Pak Erick jadi ya dukungan dari swasta luar biasa terima kasih langsung ditaktir makan sama Pak Ara terima kasih terima kasih terima kasih